Ini perhatikan Bapak-Ibu semuanya, bawahnya gumbawahnya. Nah, ini balon yang biasa. Nah sekarang balon yang pakai ganjel ini. Itu masker, pakai ganjel. Ganjel bawah. Nah, kelihatan kan apinya? Ini hanya 0,00 sekian bar, Pak. Ya, oksigen yang terkena api, terkurung di satu ruangan terkena percikan api. Dua, inilah yang disebut dengan ledakan gas. Bukan ledakan tabung gas, Bapak. Paham ya? Jadi kalau tabung gas melekat, itu nggak benar. Yang meledak itu adalah gas. Bayangin kalau Bapak sama Ibu, gas sudah bocor, terkurung di satu ruangan, nyalakan listrik. Non-beda naklamung kurang sadaya sakian, dilebutkan ke hiji ruangan tilu-kali-tilu, kurang fitut, bebarengan. Ya? Mabok, pingsan, mulek, ongkek. Ya kan? Karena tidak ada udara yang keluar. Nah, makanya kenapa sekarang kita dibakarkan di sini? Karena dia langsung hilang apinya, Pak. Nah, kalau dalam ruangan, Pak, karena gasnya, Pak Kabal, Pak Direktur, gasnya masih ada. Jadi dia terus kebakar, lari-lari kemana-mana. Dan coba sekali lagi, Pak Adaya. Itu yang warna putih, ya? Oke, siap. Sob di ganjal. Tuh, enggak yang ini, Maya. Nah, enggak apa-apa, yang penting tadi udah lihat. Contoh. Ya, Pak, ya? Jadi kalau Bapak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, begitu masuk rumah, tercium bau gas, walau hanya sedikit, jangan menyalakan listrik, jangan menyalakan sumber api yang lainnya. Tugas yang pertama adalah buka seluruh ruangan, termasuk di rumah sakit juga, khususnya bagian dapur nih yang sering memasak. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya? Pak, terima kasih. Maka selanjutnya ke yang? Apar. Bawahnya aja. Bawahnya aja. Bawahnya aja. Tarik, putuskan. Tepat. Pelak-pelak, lihat. Jangan mengetahkan dulu ya, Pak ya. Isi, tangan tenaga. Jangan mengetahkan dulu. Tarik. Nah. Berapa nggak keluar? Besar keluar, jangan menunggu ke depan, berdua meter. Tes dulu, tes dulu. Keluar apapun tidak, sedikit, pejit. Terima kasih. Nanti dikomando ya, 1, 2, 3, baru-barang Baru-barang, baru-barang, baru-barang Baru-barang, yuk